Di gelar selama 3 hari berturut-turut, mulai 28 Juni hingga 30 Juni 2018, di kota Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Gilir, Riau, festival bakar tongkang diisi berbagai rangkaian acara menarik. Di antaranya karnaval mode, pentas suni negeri seribu kubah, Bagan Siapi-Api Heritage, hingga acara puncak prosesi pembakaran tongkang. Kemeriahan festival yang telah menjadi event para wisata nasional rutin setiap tahun ini, mampu menyedot 69.000 wisatawan baik domestik maupun manca negara. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 52.000 wisatawan. Festival Bakar Tongkang merupakan acara budaya yang digelar untuk memperingati kehadiran masyarakat Tionghoa ke kota Bagan Siapi-Api pada tahun 1820 silam. Ritual Bakar Tongkang dimulai dengan prosesi pemindahan replika tongkang dari tempat pembuatannya menuju ke lanteng Ing-Hokyong dengan diarak melewati sejumlah ruas jalan di kota Bagan Siapi-Api. Masyarakat pun tumpah ruah berbaur dengan wisatawan mengikuti arak-arakan prosesi pemindahan replika tongkang ini. Bakar Tongkang 2018 kan sudah menjadi salah satu dari calendar of the event wonderful yang seratus ya. Nah ini kita memang fasilitasi untuk promosinya baik di media maupun di eventnya ini. Kalau dilihat Bakar Tongkang sendiri ini merupakan salah satu dari festival yang menjadi suatu atrasi daya tarik yang luar biasa kuatnya untuk mendatangkan wisataan baik mancanegara maupun nusantara. Kota Bagan ini, ini masalahnya bagus gitu. Dan semacam kejadian masyarakat ini kalau bisa lebih digalakan karena lebih bisa menjadikan pahlawisata untuk tidak hanya dalam negara kita ya. Karena dari mancanegara juga mereka juga tahu saya banyak yang datang ya. 300 orang anggota kita datang. 300 orang dari Jakarta bu? Iya. Ritual Bakar Tongkang ini menurut pandangan ibu seperti apa tuh? Kita juga kurang tahu karena kan saya bukan orang asli di sini. Jadi, sama-sama, justru itu saya pertama kali datang ke Bagan mau lihat situasi di sini. Festival Bakar Tongkang juga menjadi salah satu event anugerah pesona Indonesia. Bahkan di tahun 2017, menyabat gelar sebagai atraksi budaya terpopuler melalui hasil voting. Dengan semakin populernya festival Bakar Tongkang, diharapkan bisa lebih memberikan dampak positif kepada masyarakat Bagan si api-api. Dari Kabupaten Roken Hilir, Riau, Erfal Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.